Intro Hai Kira Malover, selamat datang di channel Infobarita Melakoni peran Lee Juno di Extraordinary Attorney Woo, rupanya melambungkan nama dan karir Kang Theo. Bersama rekan sejawatnya Park Eun-bin, ia masuk dalam daftar aktor Korea paling banyak dicari berdasarkan indeks Mingguan Good Data. Kang Theo memang bukan aktor pendatang baru nih, ia sudah lama berkecimpung di dunia hiburan Korea Selatan. Kemistrinya bersama Park Eun-bin di Extraordinary Attorney Woo, sukses memius menikmati drama Korea. Nah berkat peran itu pula, Kang Theo dijuluki sebagai the next rising Korean actor lho. Namun di tengah puncak karirnya, Kang Theo dikabarkan akan menjalani wajib militer dalam waktu dekat. Apakah benar? Wow, buat kamu yang baru terpesona dengan aktor tampan satu ini, yuk kenalan lebih dalam dengan fakta menarik Kang Theo. Nah, mimin udah merangkum 9 fakta menarik soal Kang Theo yang mimin jamin kalian belum tahu. Jadi tonton videonya sampai habis ya, dan tetap jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Yuk langsung aja deh kita ke fakta yang pertama. Merupakan alumni dari Universitas Kongkuk Kang Theo lahir di Incheon pada 20 Juni 1994. Ia menempuh pendidikan di SMA Jagjong dan menamatkan pendidikan di Universitas Kongkuk jurusan film. Satu kampus dengan Lee Mi Noh, Song Kang, dan Kim Hye Yun. Selepas kuliah, ia tidak langsung memulai karir sebagai seorang aktor sih. Para stampannya malah muncul di video musik Hello Venus berjudul Venus pada 2012 silam. Kemudian ia memulai debut sebagai idol K-pop di Surprise. Yang beranggotakan So Kang Joon, Gong Miu, Yo Il, Kang Theo, dan Lee Tae Hwan di Fantagio Entertainment pada tahun 2013. Kang Theo bukan nama asli sang aktor lho. Tidak banyak orang yang tahu bahwa nama Kang Theo adalah nama panggung. Aktor muda ini memiliki nama lahir Kim Yo Hwan dengan tinggi badan 179 cm. Laki-laki bersedia gemi ini mempunyai satu orang kakak laki-laki dan gemer berolahraga. Bersama Surprise, Kang Theo membuktikan kemampuannya di dunia tarik suara. Suara merdu Kang Theo pernah menghiasi drama Korea My First Love. Bahkan ia jago bermain piano lho. Bakat terselubungnya itu pernah ditunjukkan Kang Theo saat menghadiri undangan di Vietnam. Ia menyenyikan lagu From My Heart sambil bermain piano. Nah yang ketiga, selalu mendapatkan peran second lead. Nah sekitar tahun 2013, Kang Theo menjajal dunia acting melalui web drama berjudul After School, Lucky or Not, sebagai Kang Tepung yang tayang di Never TV. Tak lama setelah itu, ia kemudian muncul sebagai anak Mary di Miss Korea tahun 2014 silam. Hampir setiap tahun sih Kang Theo aktif muncul di layar kaca. Dilihat dari portofolionya, ia telah membintangi lebih dari 15 drama dan film Korea hingga saat ini. Namun sayangnya, Kang Theo selalu mendapatkan peran second lead dalam drama yang ia bintangi. Pernah cross-dressing dan ciuman sesama jenis? Apakah kalian masih ingat dengan karakter Chayol Moody, Tale of Nogdu 2019? Di drama tersebut, Kang Theo sangat totalitas dalam berperan. Ia tidak ragu loh untuk melakukan cross-dressing atau memakai busana lawan jenis dan ciuman dengan sesama jenis dengan Jang Dong Yun yang berpura-pura menjadi perempuan. Lihat nih, kata Kang Theo, aku tidak merasa keberatan melakukan hal itu. Waktu SMA, aku pernah cross-dressing untuk sebuah acara. Aku sering mendengar dari banyak orang bahwa diriku cantik. Jadi ibuku sering mendadaniku dengan baju cantik saat masih kecil. Ujar Kang Theo seperti dilansir dari sumpi. Nah, sementara beradegan ciuman, sang aktor mengaku bahwa itu adalah adegan ciuman pertamanya dalam drama sejarah. Fakta yang kelima, ia memilih fokus di jalur akting. Tahun 2020 menjadi awal baru bagi Kang Theo sebagai seorang aktor. Kenapa? Karena ia resmi keluar dari Fantagio Entertainment dan memilih fokus di jalur akting saja. Nah, terlepas dari Fantagio, Kang Theo bergabung dengan Man of Creation, agency yang didirikan oleh mantan manajernya. Ia satu agensi dengan rekannya di Surprise, yaitu So Kang Jun dan Lee Tae Hwan. Karir akting Kang Theo perlahan meningkat dengan membintangi banyak drama Korea seperti Run On, tahun 2020, Do Met Your Service, tahun 2021, 39, baru-baru ini, 2022, hingga Extraordinary Attorney Wu. Nah, bertahun-tahun dinobatkan sebagai second lead. Akhirnya, kesabaran Kang Theo membuahkan hasil nih. Ia berkesempatan memerankan karakter utama laki-laki di Extraordinary Attorney Wu bersama Park Eun Bin. Di drama inilah, masa keemasan Kang Theo akhirnya tercipta. Yang keenam, ia kemudian menyabat penghargaan bergensi lho. Nah, salah satu prestasi membanggakan dari aktor muda satu ini adalah Ia pernah menyabat penghargaan Impressive Actor di VTV Awards 2015 dan Rising Star Award di Asia Artist Award 2017 berkat perannya di drama You Are Too Much. Aktingnya di Tale of Knock Doe juga menyita banyak perhatian publik dan masuk tiga nominasi lho. Ia berhasil membawa pulang trofi penghargaan Best New Actor di KBS Drama Award 2019. Dan fakta selanjutnya, ia merupakan anak kerumahan lho yang senang menghabiskan waktunya di rumah. Dalam sebuah wawancara dengan Singles Korea, Kang Theo mengakuk ia lebih senang menghabiskan waktu di rumah. Ia berkata, Belakangan, aku sibuk syuting dan melakukan banyak hal. Aku juga sering tidur larut malam, jadi saat bangun tidur, aku ingin kembali ke kasur lagi dan tidur selama 5 menit. Jika tidak ada pekerjaan, ternyata ia lebih melilih tidur dan bersantai di rumah. Ternyata Kang Theo juga sama kayak kita ya, suka reban di kasur juga. Bedanya cuma dia diisi rekening. Dan yang kedelapan, sempat deg-degan menjalani syuting run-on. Sebelum bertemu Park Eun-bin, Kang Theo lebih dulu memiliki kisah romansa bersama Sooyoung SNSD di drama Korea, run-on. Dalam drama tersebut, ia berlakon sebagai Lee Yong-hwa, seorang mahasiswa seni yang terlibat hubungan romantis dengan Soodana yang diperankan oleh Sooyoung SNSD. Nah, Kang Theo mengaku bahwa kisah romantis itu sempat membuat hatinya berdebar. Pasalnya selama ber-acting, ia selalu mendapat alur cerita yang bertepuk sebelah tangan. Nah, Kang Theo berkata, Ini sangat hebat. Kebanyakan acting aku selalu naksir atau bertepuk sebelah tangan. Sangat mengasihkan di run-on. Aku memiliki romansa timbal balik pertamaku. Nah, beradu acting dengan Sooyoung membuat Kang Theo belajar banyak hal. Menurutnya, karakter Yeong-hwa terasa hidup berkat pendalaman karakter bersama Sooyoung SNSD. Fakta selanjutnya, Kang Theo pernah berkunjung ke Indonesia loh. Menariknya, Kang Theo pernah berkunjung ke salah satu kota di Indonesia, yaitu Medan. Ia bersama Kim Min Sok dan Song Yul Infinite melakukan syuting untuk acara Low of the Jungle pada 2017 lalu. Di acara tersebut, Kang Theo menginap di hutan dan melakukan keseharian layaknya orang di pedalaman, seperti memanjat pohon kelapa dan mencuci pakaian di sungai. Wah, Mimin udah siap banget deh kalau Kang Theo menjadi the next Korean rising star. Dia merupakan salah satu aktor dengan paket lengkap loh, bisa nyanyi, main musik. Pintar, ganteng gak usah ditanya, iya kan? Gimana nih menurut kalian, keramelovers? Setuju gak sama Mimin? Atau kalian gak terlalu suka dengan Kang Theo? Komen di bawah ya. Mimin tunggu loh. Baiklah, terima kasih udah nonton videonya sampai habis. Tetap ya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat dari Mimin. Annyeong! Sampai jumpa di video berikutnya.